Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya ya Mas Tio 155 ya ini aku akan mereview ya PGA ZR tahun 2011-2012 ya ini reviewku malam-malam ini karena kondisi memang kondisi sibuk ya jadi reviewnya malam ini ya ini aku akan mereview ya kekurangan dan kelebihan apa saja di PGA ZR ya ini biar teman-teman tambah wawasan juga kalau misalkan teman-teman beli Yamaha PGA ZR itu apa saja dan kelebihan dan kekurangnya apa saja kita bahas satu per satu ya kita pertama-tama kita bahas tentang kelebihannya dulu ya kelebihan dari PGA ZR ini itu dibekali dengan mesin 115 ya tapi konsumsi bahan bakar juga irit ya kalau buat harian gitu apa kerja itu buat harian cocok ya itu 1 liter yang bisa sampai 55 sampai 60 ya kelebihan kedua ya dari kelebihan kedua itu dari segi bodi ya bodi plastiknya itu enggak geludakan jadi bagus ya bakok gitu ya kalau buat harian itu jadi enggak geludakan beda sama pesaing-pesaingnya ya apalagi unda ya unda itu banyak batoknya itu gampang geter ya kalau Yamaha ini PGA ZR ini bodinya sangat kuat enggak terlalu geter kalau kita buat harian itu cocok ya kelebihan ketiga dari segi spare part ya dari spare part Yamaha PGA ZR ini tuh relatif murah dan mudah untuk dicari ya soalnya kan mesinnya juga hampir sama dengan Jupiter Z ya yang Z ya Jupiter Z yang 115 sama ya kayak ini ya kurang lebihnya tuh sama jadi outdoor dunia pun enggak sulit-sulit banget kalau kita nyari di bengkel-bengkel terdekat ya dari segi keempat ya dari segi keempat mobil ini motorik PGA ZR ini tuh sangat kelebihan keempat dari PGA ZR ini tuh handlingnya handlingnya itu sangat enak bisa kalau kita luar kota maupun dalam kota pun enak lebih gesit ya buat handling juga enak buat harian rating itu enak ya itu kelebihan dari keempat dari PGA ZR ini kita bahas tentang kekurangannya ya kekurangan dari PGA ZR ini tuh harga ya harga jualnya tuh turun drastis ya beda sama yang PGA New sama PGA Kota malahan harganya tuh hampir sama dengan PGA Kota padahal motor ini tuh lebih mudah dan pada PGA Kota ya enggak tahu mungkin dari segi oprekan mesin ya kalau PGA PGA 8 itu kalau di oprek itu mesinnya tuh enak ya kalau PGA ZR mungkin agak sulit jadi harganya pun turun drastis dan bodinya itu memang sedikit kaku ya beda sama yang PGA New sama PGA Kota ya lebih enak kalau dimodifikasi kalau PGA ZR itu kelihatan tuh lebih kaku gitu ya kelebihan kedua ya kelebihan dari PGA ZR ini tuh kalau motor ini jarang dipakai itu mesinnya kekurangan dari kedua ya dari Yamaha PGA ZR ini ya PGA ZR ini tuh kalau bisa tiap harinya tuh harus dipanasi ya soalnya kalau nggak dipanasi lama itu maksudnya sulit hidup enggak tahu kenapa PGA ZR ini tuh kekurangnya disitu ya jadi banyak pengguna ya pengguna utama dari PGA ZR ini tuh sangat mengeluhkan seperti itu ya jadi kalau bisa itu tiap harinya kita panasin ya sekitar 5 menit sampai 10 menit ya dipanasi kalau sepatu-patu bisa hidup langsungnya kekurangan dari ketiga dari PGA ZR ya kekurangan PGA ZR itu dari teman-teman yang pakai itu ya ya Maha PGA ZR ya itu kekurangnya di komsternya ya komsternya itu mudah mudah untuk goblak gitu ya banyak yang mengeluhkan seperti itu ya banyak yang mengeluhkan seperti itu jadi mungkin 3 tahun sekali itu harus ganti komsternya ya biar tidak biar pendara pun lebih nyaman dan lebih berhati-hati juga ya jadi utamakan komsternya itu harus dijaga ya dengan kondisi seperti itu ya 4 dari PGA ZR ini itu ring pistonnya ya ring pistonnya itu mudah ya mudah untuk sering untuk harus dicek sering soalnya itu hati-hati soalnya kekurangnya disitu ya jadi banyak penggunaan PGA ZR yang lebih dari 5 tahun itu sudah mengganti ring pistonnya jadi kalau bisa itu lebih lebih beratati dan sering ganti oli ya soalnya kalau kita tidak ganti oli itu ring pistonnya juga mudah untuk harus diganti itu seperti itu ya ini review singkatnya dari Yamaha PGA ZR untuk malam ini itu seperti itu ya kalau misalkan ada teman-teman untuk kelebihan dan kekurangnya bagi pengguna PGA ZR bisa dikonfirmasi ya di kolom komentar dan tolong untuk ditambahkan lagi ya terima kasih jangan lupa subscribe like and share di youtube kumastio155 biar channelku berkembang terima kasih selamat menikmati